Hai teman-teman kembali lagi di channel Gamefever ID Teka-tekim mengenai seri terbaru Resident Evil memang sudah terjawab saat Capcom mengumumkan Resident Evil Village pada Juni 2020 yang lalu Tentu inilah jawabannya yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar yang sudah rindu dengan seri Resident Evil Sayangnya beberapa penggemar sedikit kecewa setelah tahu Resident Evil Village hanya disiapkan untuk konsol next gen dan PC Bahkan Capcom sendiri juga pernah mengatakan bahwa sulit untuk membawa Resident Evil Village ke konsol generasi saat ini Berita baiknya Capcom tengah mengusahakan untuk membawa Resident Evil Village ke konsol generasi sekarang Di Tokyo Game Show 2020 Online Capcom mengatakan bahwa mereka tengah mempertimbangkan rencana tersebut Bahkan pernyataan ini sampaikan langsung oleh Tsuyoshi Kanda dalam acara stream spesial Capcom di TGS 2020 Online Beliau mengatakan sementara Resident Evil Village sedang dikembangkan secara khusus untuk konsol dan PC generasi berikutnya Kami juga berupaya membawanya ke Playstation 4 dan Xbox One Namun Tsuyoshi Kanda menegaskan mereka tengah mencari cara untuk memujukkannya Namun tidak bisa berjanji banyak dengan rencananya ini Beliau menambahkan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membawa pengalaman survivor horror tingkat atas di konsol generasi saat ini Resident Evil Village pertama kali diperkenalkan di acara PS5 Future of Gaming pada Juni yang lalu Resident Evil Village akan mengambil setelah presiwa yang terjadi di Resident Evil 7 Ethan Winters juga sudah hidup berbahagia bersama istrinya Mia yang entah bagaimana lagi mereka terlibat dengan sebuah masalah yang baru Nampaknya seri kali ini akan lebih banyak mengambil lokasi di sebuah desa terkecil yang memiliki arsitektur ala Eropa Selain itu musuh yang bakal dihadapi disini bukanlah zombie lagi Namun makhluk misterius dan manusia yang memiliki kemampuan khusus Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gameweaver ID Bye-bye